Pemirsa helikopter milik Mabes Polri hilang kontak saat mengudara dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menuju Bandara Internasional khas Hananjudin ke Pulauan Bangka Balitung. Ya helikopter berisi 4 orang itu diduga jatuh di wilayah Teluk Limau, Kabupaten Belitung Timur. Upaya pencarian yang berlangsung hingga malam tadi terkendala gelombang besar. Tim gabungan terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangka Belitung, Basarnas Belitung Timur, Pol Air, Lanal, dan Koramil Belitung Timur hingga malam tadi terus berupaya mencari keberadaan helikopter milik Polri. Helikopter tipe BL-105 bernomor register P1103 itu diduga jatuh di wilayah Teluk Limau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada Sabtu sore. Helikopter berisi 4 orang diantaranya 1 pilot dan 3 awak hilang kontak saat bertolak dari Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Bandara Internasional khas Hananjudin Belitung. Kauan-kauan tim besar gabungan sudah mulai turun lapangan ke laut dalam rangka untuk pencarian dan penelenggaraan. Kauan-kauan ini sudah menggunakan dua kapal di laut di perairan Bukul Limau untuk mengisir apakah ditemukannya antara helikopter tersebut. Dan helikopter tersebut diinformasikan memang milik Polri dan sampai saat ini kita masih menjadi penyakit. Hingga saat ini helikopter tersebut belum ditemukan. Upaya pencarian yang berlangsung hingga malam tadi terkendala gelombang besar. Demikian laporan Frendi Primandana dari Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton!